Terima kasih. Dan pikiran nir sadar. Pikiran nir sadar ini biasanya orang masukkan juga ke dalam pikiran bawah sadar. Saya akan jelaskan perbagian apa saja fungsi pikiran ini. Yang pertama pikiran sadar. Pikiran sadar ada lima fungsi. Yang pertama yaitu fungsi analytical, rasional, memori jangka pendek, willpower, dan faktor kritis atau critical factor. Pikiran bawah sadar pada lokasi yang disebut sebagai modern memory area, itu gunanya untuk apa? Menyimpan belief dan value kita. Kemudian tempatnya habit atau kebiasaan. Menghasilkan emosi. Tempatnya emosi di situ. Tempatnya memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi, punya kemampuan penyimpanan data yang tak terbatas, unlimited, dan sulit untuk dirubah datanya. Primitive area atau yang dikenal dengan unconscious mind, itu seperti tadi saya sudah jelaskan, itu untuk mengatur fungsi tubuh yang bersifat otonom. Pencerdaan, penapasan, datang jantung, dan segala macam. Termasuk juga sistem perkebalan tubuh. Kemudian menghasilkan sensasi fisik yang berhubungan dengan emosi. Jadi kalau kita menangis, keluarnya air mata itu karena hasil kerja dari primitive area ini. Atau unconscious mind. Tetapi kita sedih, kita kecewa, kita marah, itu karena hasil dari subconscious mind. Nah, karena ada conscious mind dan subconscious mind, maka kita perlu menembus faktor kritis untuk bisa masuk ke pikiran bawah sadar atau subconscious. Itulah sebabnya kenapa dibutuhkan cara untuk bisa masuk ke subconscious. Untuk bisa melakukan terapi dengan efektif. Ada lima cara untuk bisa menembus faktor kritis. Jadi kita berpindah dari pikiran sadar ke bawah sadar. Yang pertama adalah dengan repetisi. Mengulang, mengulang, mengulang. Ini yang dilakukan oleh kebanyakan orang dengan mengucapkan sugestia dan afirmasi. Sebenarnya tujuan mereka adalah mereka membuat bosan critical factor ini sehingga bisa tembus ke bawah sadarnya. Cara yang kedua adalah dengan identifikasi kelompok atau keluarga. Jadi kalau kita masuk ke dalam suatu keluarga atau kelompok, maka nilai-nilai hidup belipnya mereka itu akan diterima oleh pikiran bawah sadar kita tanpa ditawar. Yang ketiga adalah informasi yang disampaikan oleh figur yang dipandang sebagai figur otoritas. Ini penting. Kata dipandang atau dianggap. Apabila seseorang yang dipandang punya otoritas, mengatakan sesuatu, maka critical factor dari seseorang yang mendengar tidak akan bisa melakukan penolakan. Jadi langsung masuk ke pikiran bawah sadarnya. Cara yang keempat adalah dengan menggunakan emosi. Jadi saat emosi bergejolak, maka saat itu pikiran bawah sadar itu terbuka. Jembatan yang menghubungkan pikiran sadar dan bawah sadar itu terbuka. Sehingga datanya bisa masuk dengan sangat cepat. Dan cara yang kelima adalah dengan menggunakan kondisi hipnosis. Jembatan yang menghubungkan pikiran bawah sadar itu terbuka. Jembatan yang menghubungkan pikiran bawah sadar itu terbuka.